5 tempat di bumi yang dilarang untuk dikunjungi Mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa kita bisa pergi kemanapun Ketempat apapun yang kita inginkan dengan uang Karena kebajaan teknologi baik dari jasa dan alat transportasi yang sudah modern Tetapi ada beberapa tempat di belahan bumi ini yang tidak semua orang diizinkan untuk masuk Beberapa tempat berikut ini sengaja dirahasiakan karena menyimpan sesuatu yang sifatnya sangat sakral Rahasia dan juga sangat berbahaya untuk dikunjungi Inilah daftar tempat-tempat terlarang tersebut South Sea Island Sebab dilarangnya karena digunakan sebagai tempat untuk eksperimen saintifik atau ilmiah Pada tahun 1963 di dalam air dari Iceland Terjadi lutusan vulkano di bawah air Dan dalam waktu yang pendek pulau baru seluas 2,7 km persegi akan terbentuk Hal ini secara langsung mendapatkan perhatian dari berbagai ilmuwan di belahan dunia Karena pulau ini bisa menjadi sebagai contoh sebagai formasi pulau dari permulaan dari kehidupan Berkat nembusan angin, benih, serta sangga sampai ke South Sea Ketika tanaman tumbuh, burung-burung mulai berdatangan Pada tahun 1990 sudah terdapat 20 jenis tanaman yang tumbuh di pulau ini Gunung penghasil pulau South Sea terbentuk oleh sistem berapi di bawah laut Dan beberapa lutusan lainnya Lutusan gunung ini indekat dengan permukaan laut sehingga tidak padam oleh tekanan air Sejak saat itu, South Sea dinamakan dari karakter mitologi Suter, Jaten Atau raksasa yang merupakan bahasa mitologi nordik Sejak lutusan pertamanya, pulau ini telah dipelajari oleh vulkanologi Kemudian dipelajari oleh alibotanis dan biologis karena kehidupan mulai muncul di sana Area 51 Sebab dilarangnya, karena untuk nilaih militer dan pengujian senjata canggih Jauh ke dalam burung Nevada, terdapat pangkalan militer yang diliputi begitu banyak rahasia Sehingga pemerintah Amerika Serikat pun menolak untuk mengakui keberadaannya Pangkalan itu dibangun oleh CIA Dan semua anggota militer dan staff harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari departemennya sebelum bergabung dengan badan yang penuh rahasia itu Sebagai instalasi CIA Pangkalan itu bebas pengaruh dari departemen-departemen pemerintah lainnya Sekarang ini tanda-tanda di pintu masuk untuk mengingatkan pengunjung bahwa mereka tidak mempunyai hak Untuk masuk ke area itu dan juga terdapat satuan-satuan bersenjata yang menjaga garis pertahanan Dibangun pada sekitar 1950-an di sekitar pangkalan udara Danau Grum Dan dekat dengan tempat pengujian atomik Nevada Area 51 adalah tempat yang sepurna untuk melakukan pengujian terhadap pesawat terbang berkelompok Wilayah ini mempunyai pembukaan datar yang lebar dan sangat bagus untuk ladan saat terbang dan pendaratan Penghuni lokalnya sangat sedikit Dan reputasinya tidak menarik bagi para penduduk baru karena banyaknya polisi nuklir di sekitarnya Semula area ini dibangun hanya untuk menguji pesawat pengintai Dan program itu ternyata sangat berhasil sehingga semua pesawat terbang Amerika Serikat di uji diterbangkan di sana Pangkalan ini semakin membesar menciptakan komunitas kecilan sendiri Dan landasannya bertambah sepanjang 3 mil Pesawat Blackbird and Stealth dikembangkan di sana Dan segudang teknologi tak dikenal disimpan di hanggar pangkalan ini Banyak orang percaya bahwa teknologi-teknologi ini berasal dari planet yang berbeda Dan pangkalan itu benar-benar merupakan zona pengujian dan tempat menyembuhkan pesawat terbang asing Ini adalah kata-kata dari para saksi yang pernah tinggal dan bekerja di sana Pada malam hari, cahaya-cahaya aneh terlihat di pangkalan itu Pulau Utara Sentinel Sebab dilarangnya karena diduduki penduduk aborigin yang agresif Dari langit, pulau ini tampak sangat indah Pantai yang menakjubkan dan hutannya yang lebat Namun, tak ada wisatawan atau penelayan yang berani menginjakan kaki ke pulau Samudera Hindia ini Karena reputasi para penghuni pulau ini Para pengunjung yang berusaha atau berlabuh terlalu dekat ke pulau Sentinel Utara ini Akan diserang oleh anggota suku Suku Sentinel S yang menewaskan dua orang saat memancing secara ilegal pada tahun 2006 Mereka tersohor dalam melesakan menjata api Dan melempar batu pada pesawat atau helikopter yang sedang terbang rendah untuk misi pengintayan Mereka menghindar kotak apapun dari peradaban lain Dan bersikeras menolak kecampur dari apapun selain dari pulau mereka Mereka jarang terfoto dari jarak dekat Dan hampir tidak pernah terekam di video Sebagian besar foto dan potongan video berkualitas rendah Mereka telah menempati hingga 60 ribu tahun dalam pengasingan Dari sisa peradaban manusia Bada tahun 2004, mereka menemui helikopter pemerintah India dengan panah Yang terbang melintasi pulau setelah suami Untuk menemukan apakah para lokal di sana membutuhkan bantuan Korban terakhir mereka adalah seorang nelayan Setelah membunuhnya, otoritas India menyuruh warganya untuk menjauh dari orang-orang Sentinel S serta pulau-pulau mereka Karena tidak adanya pengamatan secara langsung Populasi pulau Sentinel Utara diperkirakan mencapai 240 orang Ise Grand Shrine atau Kuil Agung Ise di Jepang Sebab dilarangnya, hanya untuk para elit di Jepang Kuil paling penting dari seluruh negaranya adalah kompleks tempel dari Ise Jingu Alasan utamanya adalah kuil ini dikelilingi oleh pagar kayu tinggi Hanya pendeta berkedudukan tinggi dan anggota dari imperial family yang diizinkan masuk Hingga tahun 1945 Ise bahkan tempat yang lebih sulit untuk diakses Kuil ini telah terpisahkan dari dunia luar dari Danau Miagawang Melambangkan perbatasan sesuatu yang biasa dari tanah suci Para bisu dengan ketat dilarang menyeberangi sungai Karena dipercayai, itu akan menyebabkan pelanggaran kesucian kuil Dan menyebabkan semua masalah untuk Jepang Situs kuil Ise sudah lama menjadi tempat suci Karena dikelilingi hutan pohon semara suci Pada awalnya, pohon semara di hutan ini dijadikan objek kemudian sebelum didirikan bangunan Kemudian sebuah pohon suci ditebang dan dijadikan balok-balok tiang Tiang ini masih berada di pusat kuil Ise hingga saat ini Menurut tradisi, kuil dalam dibangun sekitar abad 4 sebelum masehi Tetapi para ahli sejarah meyakini sekitar abad 3 masehi Kuil luar dibangun sekitar abad 5 masehi Sekitar tahun 680 masehi Kaisar Temu menjadikan Ise sebagai kuil utama sinta kekaisaran Jepang Disamping sebagai tempat peribadahan penting Kuil Agung Ise juga terkenal karena keindahan lokasi dan kesederhanan arsitekturnya Kuil ini berada di dalam hutan suci Ise Jingu Sebuah hutan pohon semara yang meliputi kawasan seluas 5.500 hektare Bangunan utama tiap altar hanyalah sebuah gubuk yang terbuat dari pohon cemara bergaya Jepang kuno Gubuk ini sulit dilihat karena dikelilingi oleh parger kayu Terdapat pula beberapa bangunan lainnya di sekitar altar utama Termasuk taman dan gebang tori Naiku atau kuil dalam Didedikasikan kepada amat terasuk kami Dewi matahari dan dewi utama yang dianggap sebagai leluhur keluarga kerajaan Representasi matahari sebagai seorang dewi dan bulan sebagai seorang dewa Adiknya yang bernama Tsugiyomi Nomikato Cukup unik bila dibandingkan mitos dewa-dewi di tempat lain Metro 2 Sebab dilarangnya lokasi yang dirahasiakan dan dijaga pemerintah Sebuah tempat yang berada di negara burung merah, Rusia Metro 2 adalah sistem transportasi rahasia bawah tanah yang berada di tengah transportasi umum Namun jurnalis Rusia melaporkan bahwa keberadaan Metro 2 ini tidak pernah diketahui dan selalu disangkal oleh FSB Pelayanan keamanan pemerintah federasi Rusia Banyak rumor yang beredar bahwa Metro 2 ini menghubungkan kantor-kantor penting di Moskow Seperti Kremlin, FSB, bandara pemerintahan, dan kota bawah tanah Ramenski Namun sayangnya belum ada bukti membenarkan keberadaan tempat yang menjadi salah satu tempat rahasia di dunia ini Metro 2 dikenal sebagai sebuah jaringan terowongan bawah tanah yang luas di Moskow Didirikan oleh Stalin untuk digunakan oleh agen rahasia Rusia Namun tunian utamanya adalah untuk mengevakuasi para pemimpin Soviet secara tepat dan tersembunyi dalam perang nuklir Beberapa mengklaim mereka melihat hantu, tikus raksasa, dan bahkan Joseph Stalin dikatakan sendiri beku dalam ruang khusus di bawah tanah Moskow Pada saksi yang dikatakan mengetahuinya Sistem kereta bawah tanah khusus Rusia dapat dibangun dengan berbagai cara untuk tujuan yang berbeda Mulai dari evakuasi dari ahli militer Rusia dan diakhiri dengan sistem komunikasi usus berbagai banker Memiliki semua kemungkinan instansi dan struktur Yang sudah selesai dan itu masih sedang dibangun Ini adalah tempat yang menakjubkan dengan lampu merah dan banyak sensor sinyal Masjaga 24 jam dengan patrul yang konstan dari staff petugasnya Rumor keberadaan Metro 2 sangat umum di Rusia Untuk warga Rusia yang telah disebarkan sebagai bukti paranoia dari rezim Fufiet dan kepuasan diri mereka Sekelompok eksplorasi bawah tanah yang disebut The Digger Atau penggali tanah telah mengaku jalan di sekitar tawangan Metro 2 ini Untuk mengurangi banyak yang diwarani catatan konspirasi pemerintah English Rusia.com memperkenalkannya ke publik kepada Leonid Melia Yanchik Seorang pensiunan yang memutuskan untuk membangun sistem Metro untuk kotanya Lebejiang Telah dikatakan bahwa ia serang diri membangun sistem sejak tahun 1983 Terima kasih telah menonton!